Ini terlaris, tapi film terlaris di pandemi lebih puas lagi terlaris Saya bisa menang dari Dr. Strange Film Indonesia bisa menang dari Marvel Belum pernah dalam sejarah Ini terlaris, tapi film terlaris di pandemi lebih puas lagi terlaris Saya bisa menang dari Dr. Strange Film Indonesia bisa menang dari Marvel Belum pernah dalam sejarah Dan saya tahu kemudian hari bakal ada film lain yang terlaris lagi Dan itu saya mau terjadi Mudah-mudahan dari MD lagi Kalaupun dari lain orang, saya lebih It's okay, it's part of the competition kan Jadi ada yang di atas, di atas langit, ada langit No problem Tapi untuk KKN mengalahkan Dr. Strange Dan layarnya, Anda bisa lihat grafik di cara box office Itu waktu Dr. Strange datang, hari pertama KKN punya layar Drop Dropnya sadis Yang kita dari mencapai 525 Turun ke 320 Kalau nggak itu, nggak ada Dr. Strange bisa 700 ribu Bisa penonton tertinggi Dan saya nggak ada problem Tapi lebih puasnya kita bisa menang Bisa menang, makin strong Bayangkan di Plaza Indonesia, biasa film Indonesia Itu Plaza Semain aja masih deh Seminggu film lain udah lewat Minggu lalu bisa 2 layar Dr. Strange 2 layar Jadi itu Itu artinya kontennya yang bicara Dan itu film Indonesia Oh saya bangga Saya bangga, saya puas Dan ini kita bisa bilang bahwa tolong Film Indonesia punya standar yang tinggi Bukan dibilang film Indonesia untuk bawan, untuk daerah Jakarta luar biasa Sekarang marketnya mungkin Film Indonesia, sorry KKN dan lainnya Masih lebih unggul KKN Ya itu kan sesuatu yang saya apresiasi Terhadap penonton Dan juga terhadap bioskop Yang juga udah support Saya penting sekali Kita balik Pandemi ini udah mau selesai Makan jadi endemik Dan mudah-mudahan film akan banyak lagi Yang datang dari MD Ada Naga-Naga, ada Ivana Terus dari luar ada Pengabdi Setan Jadi saya happy Kalau makin banyak film besar Yang berkualitas Jadi kita bangkit Pak Manos ini seperti Yang mengatakan bahwa Ah film Indonesia mentok-mentok 6 juta nih Tapi kemudian KKN bisa mendobrak Stigma tersebut Bahkan sekarang mungkin 8 juta, 9 juta tidak mustahil Tapi apa Pak? Enggak, kalau saya lihat itulah Kalau saya lihat Saya maunya apa ya Dari ekshibitor, dari semua Jangan meremehkan film Indonesia Ya Dan terbukti kan Dia mau jagoin film barat Akhirnya bisa terjadi Gak ada guna Kita juga harus fight Kalau memang mau grow Kita harus niatnya benar-benar grow Kan menguntungkan bersama Saya selalu bilang dari pihak BISCO Dia mau optimalkan pendapatnya Saya setuju Tapi kalau optimal pendapatan 100%, 100% film Indonesia atau film barat Ya bela film Indonesia lah Uangnya muter ke Indonesia Pajak kita yang bayar Film barat ingat loh keluar Kita 80%, film barat 100% tetap film Indonesia di bela Jadi lawan Bagi saya, saya selalu punya cita-cita Lawan saya bukan film Indonesia Lawan saya film asing Jadi untuk saya Bisa, benar Mau angkanya 8 Saya gak tau Saya udah terima kasih Saya ingin lebih naik lanjut Saya punya target Mudah-mudahan tercapai target saya apa Saya gak mau ngomong dulu Baru mau ditanya Saya punya target Tapi saya gak mau ngomong dulu Mudah-mudahan terjadi Kalau itu terjadi Gila Kita punya Benchmark baru Saya yakin Ada banyak-banyak konten IP-IP besar Cerita-cerita bagus Yang akan jadi Trend Lebih tinggi lagi Lebih tinggi lagi Dari siapa Doesn't matter Bagi saya Kalau bisa MD lagi yang mencahkan rekor ya Tapi kalau gak Yang apa-apa Film Indonesia Kita harus menang Dan percaya ya Ini mindset orang sekarang Saya pengennya apa tau gak Kan film barat Sudah dimentukan tanggalnya Saya pengen apa tau besok Ini ada film Indonesia Mudah-mudahan film baratnya yang mundur Kenapa harus film Indonesia yang mundur Yang ngalah terus Ngalah terus Saya gak mau ngalah Buktinya kan aman Semua bilang Lu lah masuk di lebaran Bakal rugi Bakal dimakan Dr. Strange Penonton ini rugi Penonton terbanyak Jadi kan bisa Ya itulah Itu kan mindset Cara berpikir kita Kita yakin Balik lagi Saya terima kasih Kepada pihak Ekshibitor semuanya Pak Menos ini Pak tadi kan sempat bilang Kalau KKN Cepat drop Karena Dr. Strange Itu mulai dapet angin lagi Buat naik lagi Kemudian sampai sekarang Seperti itu Kapan tuh Pak momennya Mungkin detiknya Pertama gini KKN Tidak drop Karena Dr. Strange Dropnya Karena layarnya Diturunkan Dari 5 layar 4 layar Dr. Strange Kita penuh Ya gak bisa dong Akhirnya kan KKN 3 layar Balik lagi Jadi bukan KKN drop Karena Dr. Strange KKN di drop Drop Karena BS Code Layarnya dikurang Beda Dan juga percaya gak Saya gak mau Gak mau ngomong Dr. Strange Minggu lalu Dapet muntahan Dari KKN Karena tiketnya Habis terus Habis Orang ngomong Saya 8 kali Ke Cibinong City Ini orang saksi Kemarin Gak dapet Gak dapet Gak dapet Akhirnya Nonton film Indonesia lain Jangan ngomong dokter sih Indonesia lain Ya oke Good Akhirnya Saya bilang Kenapa gak beli Pakai online Dia bilang Ya M-TX saya Handphonenya Ganti Blah 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 Saya ganti baru Dan menariknya Apa Sadop Ini Anda bisa Lihat juga Datanya Di Singapore Lihat Biescope Kita kerjasama Golden Village Di Singapore Layar minggu lalu Sama layar Minggu kedua Lebih banyak Minggu kedua Artinya kan Underscreen Tapi diorang Cepat balik badan Sampai diorang Copotin Dokter Strange Masukin Yang belum kejual Advanced Ticket Sial Dia masukin KKN Kita gak usah Ngomong Malaysia Sudah memecahkan Rekor Sudah 11 juta ringgit And counting 15 mudah-mudahan 20 juta ringgit 20 juta ringgit Itu kurang lebih 1,82 juta penonton Di Malaysia Penduduknya 30 juta Jadi kan Ini kecapian luar biasa Potensinya Mudah-mudahan Saya bisa bawa ke dunia Saya juga Sudah mau apply Ke Toronto Film Festival Untuk midnight screening Biarin Film saya mau promosikan ke dunia Saya mau ini film Saya bawa Sementara-sementara mungkin Saya gak tau hasilnya mau apa Tapi Saya mau promosikan Itu sesuatu yang Luar biasa Untuk kita semua Opportunity baru Kalau mau lihat Pak Manos Ini kan tadi Pak KM tayang juga di Singapura Dan Malaysia Pak Manos Ini tayangnya sejak kapan Pak Manos Dan antusias Dan jumlah penontonnya sendiri Di dua negara itu Seperti apa Sejauh ini Kalau di dua negara itu Enggak hitung Baik penonton Jadi gini Pertama di Singapura Tayang hari Kamis Malaysia juga hari Kamis Minggu Minggu lalu Tanggal berapa Tanggal 6 Sorry tanggal 12 13 Sorry 12 12 12 12 Malaysia Tapi belum optimal Dia malamnya nambah show Singapura juga tanggal 12 Sneak preview Sampai jam 11 malam 12 malam 12.15 12.40 10 pagi Jadi tayang Sampai sekarang juga Kalau anda cek Di Golden Village Jadi tayang dari tanggal 12 Sini Sampai Kalau gak salah Berapa hari yang lalu Sudah melewati 11 juta ringgit Jadi itu kurang lebih 1 juta penonton Penonton di Malaysia Mungkin sekarang Sudah 1,3 1,4 juta Di Singapura Kalau gak salah Sudah 400 ribu dolar Kalau gak salah Mungkin Gak tahu Jadi bayangkan Mystical Jadi ini yang jadi menarik Tadi Pak Pak Ini luar biasanya Orang Jakarta kan biasanya Lamban dulu Aku mau lihat dulu Kalau film Barat Jakarta Ya daerah belakangan Ini Jawa Tengah Sampai sekarang Jogja, Solo Pekalongan Coba deh Jauh langkah Orang pun tak Biasco pelayan Tasik Jadi Jawa Tengah Malah Gak dapat Terus Dimananya full Itu dari awal Sampai sekarang Full terus Jawa Barat Tasik Garut Sumedang Bandung Pasti Jadi Itu Itu menarik Dan Nyusul Bali Bagus Turut Jadi naik lagi Jakarta Slow Gak jelek Biasa Tanya pinggiran Jakarta Terus habis itu Sekarang Semua naik Jadi itu yang jadi Menarik sekali Rata-rata semua Menado Biasanya Bukan market Dalam Indonesia Naik layarnya Udah lebih banyak Jadi Saya lihat Palembang Banjarmasin Layarnya Empat layar lebih Jadi Saya lihat Ini Ini Tanda-tanda Super positif Kalau udah Angka-angka Begini Ini udah seluruh Indonesia Tapi Jawa Tengah Sangat kuat Timur Barat Pak Manes Apa strategi Bapak untuk Mempertahankan Agar jumlah penonton Dalam minggu Minggu ini Kalaupun turun Tidak yang Amlek Apakah ada Sinema Visit Sinema Visit Kita gak lakukan Kita udah mau Beda strategi Di sini Ambi Mau ubah Cara promosi Film Gimana caranya Saya lagi belajar Juga Tiap hari Jadi Lebih ya Mungkin Kalau Yang nonton Mulai pada Endorse Juga Jadi Word of Mump Pertama Itu lebih kuat Pasti itu Nomor satu Dan kedua Strateginya Saya lihat tuh Mudah-mudahan Dari pihak Biasco Bisa mendukung Terus mendukung Dan jangan Gampang Copotin Siapa tahu Ini jadi Sesuatu Dan pihak Biasco Sangat membantu Dari Semualah Dari 21 CWC Polis Sekarang Semua Lagi All out Untuk Kakaian Dan Independent Juga Pak Manos Tadi Tentang Toronto International Festival Seperti apa Pak Manos Dan Apakah Ada International Festival Lain Yang Nantinya Akan Include Kakaian Di Dalamnya Saya Selalu Kan Gak Ada Antis Apapun Kalau Festival Yang lain Apapun Yang Ada Di Indonesia Kami Ikut Yang Pasti Toronto Film Festival Saya Mau Masuk Ke Screaming Tergantung Mereka Pilih Untuk Mana Sesi Mana Saya Juga Belum Pernah Ikut Toronto Tapi Sebelum Laku Saya Sudah Ada Pilih Pada Hari Pertama Itu Langsung Saya Kerja Kebetulan Saya Di Amerika Jadi Saya Pengen Lihat Ini Animo Diterima Karena Film Ini Ada Sedikit Budayanya Sangat Kelihatan Jadi Mungkin Tepat Bakal Dapat Apresiasi Apalagi Karena Singapura Terima Ya Mungkin Kan Ada Orang Asing Yang Juga Bisa Terima Kalau Malaysia Lebih Dekat Lebih Dekat Bisa Jadi Patok Pas Ya Maksudnya Of course Banyak Film Tidak Laku Jadi Strateginya Kesana Adil Si Apakah Akan Ada KKN Cinematic Universe Atau Simple Cinematic Universe Dengan Pencapaian Sebagus Ini Udah Ada Sesatu Udah Lagi Dinas Tapi Apa Tuju Yang Pasti Ada Sebel Dino Itu Kita Udah Lagi Skripnya Udah Jalan Sebelum Sebelum KKN Tayang Sepas Waktu Udah Udah Skripnya Keren Bagaet Beda Bagaet Mungkin Gak Se-viral KKN Tapi Kalau Cerita Bagus Why Not Dan Kita Mau Bikin Nga The Next Level Pantuk Ada Beberapa Siap Gitar Yang Mungkin Jadi Mungkin Ini Sebenarnya Skrip Yang Udah Jadi Tapi Dini Keterit Duluan Biar Kira Dulu Biar Supaya Rame Itu Mungkin Menanggapi Alas Seperti Itu Kalau Saya Lihat Gini Saya Orangnya Gak Pernah Bikin Gimik Yang Bohong Bohong Permainan Dari Saya Kira Saya Kira Saya Waktu Dari Tweet Gila Ini Ini Kepikir Ini Untuk Film Kalau Cara Dia Nulis Itu Bukan Skrip Film Tapi Sangking Bagusnya Dia Nulis Film Sesuaikan Dengan Trend Dia Jadi Youtube Trend Itu Udah Bagus Jadi Kita Ikutin Formulanya Biasakan Kalau Baca Novel Sangat Beda Jadi Saya Lihat Disini Gak Ada Unsur Unsur Itu Saya Kira Tapi Akhirnya Mengganggu Dari Pak Manut Sendiri Nggak Dari Pencapaian Ini Enggak Makin Makin Orang Komplir Makin Jadi Penonton Makin Bagi Saya Silahkan Pak Manut Pak Ini Tertinggi Penonton Daripada Film-film MD Bulumnya Oh Iya Penonton Terlaris Sepanjang Masa Pak Ini Kan 7 Juta Dibilang Diluar Dugaan Pak Manut Tingkat Kepuasaan Pak Manut Sendiri Gimana Saya Saya tadi Udah Sampaikan Juga Saya Sangat Puas Saya Sangat Bersyukur Bisa Jadi Film Terlaris Tapi Lebih Dari Itu Yang Saya Puas Adalah Kita Bisa Ngalahkan Doctor Strange Dengan Waktu Yang Sama Itu Penting Banget Itu Statement Banget Bahwa Film Indonesia Bisa Jadi Tuan Rumah Itu Bagi Saya Saya Mau Film Indonesia Jadi Tuan Rumah Dan Saya Buktikan Saya Berani Lawan Dengan Film Asing Dan Kita Menang Tuan Tuan